Ribut Syekh Kermania berkumpul di sisi timur Tugu Pahlawan mengikuti Surabaya bersolawat bersama Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf atau sering disapa Habib Syekh, Kamis malam. Mereka bersolawat bersama sembari mengibarkan bendera Syekh Kermania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di area Tugu Pahlawan Surabaya. Dan di belakang saya sedang berlangsung istiwasah dan solawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022. Kamis 10 November 2022, ribuan Syekh Kermania dari berbagai daerah memadati area Tugu Pahlawan Surabaya. Mereka hadir dalam istiwasah dan pembacaan solawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi dan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa juga hadir dalam acara ini. Pembacaan solawat mahalul kiam dan doa menjadi penutup pada acara peringatan Hari Pahlawan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini rombongan dari mana? Dari Solo. Solo? Jauh juga ya mas ya? Jauh. Dari rombongan mana? Syekh Kermania Garuda. Oh Syekh Kermania Garuda. Sudah berapa kali ikut acara seperti ini? Oh alhamdulillah sudah banyak sih. Banyak? Dari mana-mana. Dari Jogja, dari Solo, dari Madura juga ada. Harapan teman-teman semua untuk acara ini gimana? Ya harapan cuma ingin cari barungka dan cari pengalaman. Harapan harusnya lebih kondusif terus tempat lebih disesuaikan. Oke, terima kasih mas ya. Semoga selamat sampai tujuan nanti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Asa, Rosi, Noval, dan Kowi melaporkan.